Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...terlibat kericuhan dengan sejumlah saksi. Saat rekapitulasi penghitungan surat suara di gedung Bali Rakyat, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi di saat para relawan caleg dari partai ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecematan, serta mendesak agar panitia pemilihan kecematan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Namun permintaan ditolak oleh sejumlah saksi partai. Dasar penolakannya kan ditanya bagaimana pendapat dari saksi-saksi. Cuma kan membagi saksi kan bisa aja, cuma pengen gampangnya aja bang. Kalau kita kan juga, saya kontestan, saya punya hak. Saya harus tahu dong suara saya berapa. Karena kan saya pikir begini, ini ada lembaga negara yang memang diperintahkan untuk menghitung rekapitulasi suara caleg. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecematan Bekasi Selatan, Kota Bekasi akhirnya ditunda dan dilanjutan kembali di hari berikutnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews melaporkan. Persoalan aplikasi penghitungan rekapitulasi suara si rekap KPURI seakan tak ada habisnya. Ya, pemirsa kali ini di aplikasi si rekap form C1 atau C hasil milik salah satu partai tertutup atau diduga hilang. Lagi-lagi kejanggalan muncul di aplikasi si rekap. Dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara si rekap KPU, tidak menampilkan form C hasil partai perindu di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di si rekap kerap berubah-ubah. Diduga, suara milik ratusan caleg dari partai perindu dalam aplikasi tersebut hilang. Dalam aplikasi si rekap, form C1 atau C hasil pemilu partai perindu tertutup atau tak ditampilkan. Seperti terjadi di wilayah kota Sibolga, Sibolga Selatan, TPS 11, TPS 014, TPS 008, di Nia Selatan Lahusa, TPS 001, dan Selatan Ida Notae, Hilimbowo, TPS 001. Terbaru hal yang sama juga terjadi di wilayah Banten 3, Jatim 1, dan Sumatera Utara 2. Hasil penghitungan dari aplikasi si rekap yang kerap berubah-ubah tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal si rekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa praktik kelangcung kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara dan kian mengemuka. Sejumlah partai politik berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak sebelum pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kebupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan wali kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini, Komnas HAM telah melaporkannya ke bawah selu. Sementara itu, organisasi jaga pemilu menemukan setidaknya delapan bentuk pelanggaran dalam pemilu. Tiga jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi sirekap milik KPU. Jaga pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematif, masif sebelum hari H. Kita tidak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, membicara lain mungkin akan menyinggung itu, dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja, kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian, itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi serekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Sementara itu, Koalisi Parpol Pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Koalisi Parpol Pengusung Capres Anis Baswedan, Kompak berencana menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Hak angket diharapkan bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan dan DPP PKS juga telah menyurati Ketua KPU yang berisi penolakan penghitungan suara di aplikasi serekap. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil menurun. Penurunan tersebut disebabkan karena banyaknya berita terkait permasalahan serekap hingga pemukutan suara ulang. Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu. Namun, tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu. Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024. LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil. Meski saat melakukan exit poll, pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari, penilaian responden mencapai 94,3 persen. Namun, penilaian itu menurun hingga 76,4 persen saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari. Artinya, penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20 persen karena banyaknya berita permasalahan si rekap dan pemungutan suara ulang. Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu, baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil. Ya memang, kalau tren itu berlanjut, kan penurunannya signifikan tuh, 10 dan 20 persen. Kalau tren itu berlanjut, maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan, berkurangnya legitimasi kan. Selain itu, sebanyak 31,4 persen responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Penilaian itu datang dari pendukung Capres, Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilpres. Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5 persen. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Ayus melaporkan. Sementara itu, Pemirsa Sidang Praperadilan Aiman Wijaksono kembali digelar hari ini. Agenda Sidang Praperadilan digelar pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat dengan agenda kesimpulan. Sidang lanjutan Praperadilan Aiman Wijaksono kembali digelar pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda Sidang hari ini yakni kesimpulan. Dalam persidangan kali ini, Aiman dan kuasa hukum menyampaikan sejumlah poin yang menjadi kesimpulan untuk bahan pertimbangan dalam penyitaan barang milik Aiman yang dianggap tidak sah. Selanjutnya, Sidang Keputusan Rencananya akan digelar pada Selasa 27 Februari 2024 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami, apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP, maka seharusnya tidak ada lagi surat penetapan untuk kedua kalinya. Nah, kalau menurut ahli hukum acara pidana Prof. Suparji, bahwa dengan adanya surat penetapan kedua ini, maka dapat dianggap surat penetapan pertama. Yang disampaikan juga oleh Bung Vincent, ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian arah sumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian.